Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian kembali saya Andi ingin berbagi hal-hal yang terkait dengan tanaman poran pada kesempatan ini saya akan berbagi cara membuat atau memanfaatkan tuntun rokok menjadi fosisida organik nah sebelum kita lakukan itu langsung di TKP kita akan membahas bahwa tuntun rokok dapat membasmi hama pada tanaman poran teman-teman sekalian ada sejumlah manfaat yang dikandung oleh tuntun rokok tembakau memiliki banyak manfaat bagi tanaman terutama bagi tanaman poran ya ini diantaranya tembakau pada puntun rokok dapat membasmi hama pada tanaman atau pada tanaman poran kita kemudian membasmi kutu tanaman membasmi serangga yang mengganggu tanaman baik itu seperti laba-laba atau serangga-serangga lain yang bertelur atau yang menjadi parasit bagi tanaman-tanaman kita terutama pada pangkal batang juga pada bagian daun nah untung rokok ini dapat nantinya kita jadikan sebagai pembasmi hama hama secara organik selanjutnya nikotin yang ada pada rokok nikotin itu merupakan senyawa kimia organik jadi bukan senyawa kimia sintetis ini senyawa kimia organik yang terbentuk secara alami nah ini berfungsi untuk memberikan daya tahan terhadap penyakit nikotin itu memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit bagi tanaman nah teman-teman sekalian tanpa bertanjangan lebar kita langsung membuatnya di TKP nah teman-teman disini saya sudah menyiapkan beberapa batang puntun rokok ya yang saya pungut dari asbak nah ini saya perkirakan mungkin ada sekitar 25an atau 30 batang ya nah kita juga sudah menyiapkan botol ukuran 1,5 liter ya ini botol bekas minuman ringan kita masukkan puncung rokoknya satu-satu ya kita tidak hanya mengambil tembakaunya tapi juga memasukkan dengan filter untuknya sekalian karena nikotin yang ada pada rokok itu memberi manfaat bagi ketahanan terhadap hama dan penyakit bagi tanaman terutama pada tanaman perang kita jadi kita masukkan satu-satu ini teman-teman hanya perkiraan saya jumlahnya itu juga Anda bisa melakukan uji coba teman-teman di rumah itu jumlahnya terserah Anda namun dosisnya nanti harus tepat tidak boleh terlalu encer juga nanti tidak boleh terlalu kental karena tidak hanya membunuh penyakit tapi juga tanaman juga akan mati jangan lupa teman-teman abunya abu rokoknya juga kita masukkan sekalian mungkin teman-teman sudah mengetahui apa manfaat abu sisa pembakaran kayu ini sama dengan abu rokok teman-teman yang belum nonton bisa menonton pada video sebelumnya yang ada di atas setelah abu-abunya sudah kita masukkan sekalian teman-teman sekalian ini mesti pelang-pelang karena nanti tumpah di lantai nah setelah siap kita masukkan air air biasa saja sebenarnya teman-teman kita masukkan air ini kita simpan sampai beberapa hari satu hari pun sudah bisa dimanfaatkan namun semakin lama ini disimpan itu semakin kental tembakau yang dihasilkan maka dampaknya bisa menjadi pengencer bagi beberapa liter air hati hasilnya jauh lebih besar jika semakin kental teman-teman bisa juga ini tidak melakukan perendaman seperti ini tapi bisa melakukan perebusan air kurang lebih 25 menit anda rebus tanpa harus menunggu lama nah ini saya lebih memilih untuk mendiamkannya satu malam dua malam kemudian saya gunakan bahkan lebih baik menggunakan merendamnya menyimpannya sampai satu minggu ke atas teman-teman sekalian ini kita sudah rendam kurang lebih dua malam dua hari dua malam ini lumayan kental sebenarnya ini untuk satu setengah liter racikan seperti ini dapat dicairkan dalam 50 sampai 100 liter air campur jadi bisa menyeram untuk satu hektar kalau anda menyimpannya cukup lama semakin lama semakin bagus jika tak ingin menunggu lama anda dapat merebusnya kurang lebih antara 15 sampai 25 menit dan baru sampai mendidih kemudian anda seduh airnya dijadikan untuk disemprotkan ke petanaman ini saya sudah menyiapkan air kurang lebih 300 mililiter bekas penyemprotan baju yang saya sudah isi dengan air biasa saja saya hanya akan menguji coba untuk memasukkan campuran yang ada disini karena ini saya sudah lubangi bagian atasnya saya coba ini tumpah ya teman ini tidak bisa dicontoh ini nah ini hanya karena ukuran keperluan darurat saja nah ini saya pakai ukuran tutup botol aqua kemudian saya masukkan kurang lebih satu atau dua kali masukkan ke dalam cairan ini nah ini nampak tidak begitu pengaruh tapi ini harus diuji coba dulu ya teman teman tidak boleh hanya melihat fisiknya itu bening tapi ternyata mematikan sebenarnya untuk melakukan uji coba lebih awal itu seharusnya dilakukan pada binatang atau serangga serangga seperti ulat ya jika ketika setelah disemprotkan dia terlalu cepat mati berarti campuran yang ada pada buatan kita itu masih perlu diencerkan karena semakin cepat ulat mati berarti itu masih terlalu kental atau masih terlalu tinggi dosisnya sehingga dapat juga membahayakan tenaman kita kita turunkan sampai kematian ulat itu kurang lebih mungkin 30 detik baru kemudian mati itu sudah bisa diujuk coba dulu kepada tanaman jangan dicoba kepada seluruh tanaman anda kita coba di salah satu tanaman yang memiliki daunnya sakit atau batang yang berulat atau kebetulan ada serangga kita uji cobakan pada tanaman itu nah setelah itu anda cek lagi besoknya jika tidak ada tetelah jadi apa-apa atau layu pada daun maka dosisnya sudah bisa dianggap tepat namun jika ada efek lain berarti dosisnya harus diturunkan atau mungkin ditambahkan teman-teman sekalian demikianlah seri saya kali ini semoga ini bermanfaat beri dukungan terus kepada channel ini perkembangan channel ini agar tetap dapat berbagi ilmu terkait dengan pengembangan tanaman poran kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih